Bintra kayak ada juga sekolah atau Oh iya Yang ini tadi jenis yang corn snack Tiga ekor burung Lalu ada tiga ular Sekarang ada gecko Gak dimarah ini mbak deh sama Sama siapa? Sama kekas Halo guys, jadi kali ini kita mau Gerbek rumah Asido ya Ya soalnya kemarin itu mas juga Di gerbek sekarang Kita mau gerbek rumah mbak Dea Gantian Dan kali ini kita ditemani oleh Tim dari Teman-teman dari rumah Repil Nganjuk Ada apa aja disana Ikutin terus videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jadi ini hampir sampai Lurus terus mas Dea Hampir sampai di rumahnya si Dea Nanti ada apa aja kita bakal review satu-satu disana Kalau spesialisnya Dia sih sebenarnya main burung Cuma nanti kita tinggal lihat aja Dia biara apa aja selain burung Nah ini sopir-sopir kita guys Jadi tumben sekali ini kita disupiri juragan guys Oke ikuti videonya sampai habis guys Dan sekarang kita udah sampai Kita kelar dulu Cari mbak Dea Gerbek biar kaget Eh kurang baser Aku sama cowok-cowok yang udah tua banget Gila gak tuh Dan sekarang kita udah sampai di rumah mbak Dea Mbak Dea Dan halo guys Tadi saya cuma sama mas Yuga Sekarang udah ada mbak Dea Tumben ya kita kumpul bertiga Iya biasanya cuma berdua-berdua Sekarang kita bertiga Dan kita mau gerbek Rumah mbak Dea Ada apa aja sih disana Caranya apa aja ya Soalnya setahu kita kan cuma burung aja Sekarang mau kita lihat Apa cuma burung Apa ada yang lain Mari kita lihat Disini kita udah bisa lihat Disini ada apa mbak Dea Ada burung hantu Ada dua burung hantu Yang satu namanya siapa Namanya pep Yang putih Yang satunya namanya bok Ini jenis burung hantu Ya jenisnya yang putih Itu hubungan sumatanus Yang cepat jenisnya Bati-bati Ini juga ada lagi nih Ya ini si bocil Namanya Namanya bubi Tapi jenis cikalbo Cikalbo Kalau makannya Makannya yang ini Ini dulu Makannya sama-sama Burung puyuh Karena burung puyuh Oke oke Iya Seharinya Seharinya sampai 15 puyuh Jadi karena ini ada 3 ekor Jadi habisnya 45 puyuh Satu harinya Satu harinya loh itu Sudah berapa lama nih mbak Dea Peliharanya Kalau yang beb ini udah 1 tahun Yang bok Yang itu kan Yang beb itu kan dari kecil Tapi kalau yang bok Kan udah agak besar Itu mungkin sekitar 6 bulanan Tapi kalau yang ini baru Mungkin baru 4 bulan 4 bulan Tapi itu kalau dihitung Semuanya Puyuhnya Karena ada 3 ekor Dan lamanya Sekitar 1 tahunan Sudah ada berapa puyuh Berjuta-juta puyuh Yang sudah dimakan Nah kalau untuk Peliharanya ini kan Mesti direwat kayak mandinya Atau Iya mandinya Kalau mandinya Yang beb sama bok Itu bisa pakai bok Pakai bok Iya kalau dia kan Masih kecil Masih belajaran Jadi bisa Disemprek gitu Mandinya berapa kali nih Dalam berapa hari Mungkin bisa Seninggu sekali Seninggu sekali Untuk 3 ekor ini Iya Kalau biasanya Kalau aku tahu Dijinya mbak Dea Itu kayak mati Kecilnya gitu loh Oh iya Itu kok berapa indus Biasanya setiap malam Aku latih Skillnya pun Dari sini ke sana Gitu Dia satu-satu Kayak terbang gitu Jadi dipanggil namanya Terus dia terbang Kembali lagi Berawal dari apa Kok bisa Dilatih kayak gitu Maksudnya caranya Gimana tuh Jadi caranya yang pertama itu Kita kan Saya kan Melihara dari kecil Jadi itu kayak Dibiasakan Dipanggil namanya Kalau setiap dikasih makan Jadi peliharanya itu Sebenarnya simple Yang penting telatnya Soalnya kan makannya Juga setiap hari Kalau untuk membagi waktinya Kan ada 3 ekor nih Dan harus makannya setiap hari Terus setiap bingungnya juga Harus mandiin Terus malamnya juga Melatih skillnya Apa enggak Rift tuh Kalau enggak sih Kalau misalnya pagi itu Cuma dimakan Dikasih makan dua Dua ekor Jadi satu 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 Dikasih makan dua Ketor Dikasih makan dua Terus di Ngebersihin Puknya Terus kalau Siang kan Oknya tidak tidur Terus kalau sore Hampir malam Kita mulai Baru ngapisi lagi Jadi mulai dikasih makan lagi Tapi apa enggak Contro Kayak ada tugas sekolah Saya sudah-sidak sekolah Oh iya Tapi ini Saya pengangguran Udah barusan Tulus dari pelajar Iya guys Saya free Ya udah gitu Kita masuk Masih ada lagi kan Masih Kita masuk Kita masuk Nah ini ada siapa ini Ini ada Kawan-kawan kita Um-um kita Dari Umah Ratio Um-um Um-um Baru Papu Lalu disini Ada apa nih mbak D Disini Yang ini ada Reptik Patisun Ya ada Reptik patisun Lalu di sebelas ini Ada Malung Hiko Algino Lalu di atas Ada Kors Dan yang ketiga ini Tularnya Udah Berapa lama Kalau yang ini Anggulan Anggulan Ini 4 bulan Kalau yang ini Udah hampir 2 tahun Yang atas Udah hampir 2 tahun Berarti dari Kipsu gitu Iya dari Kipsu Kalau makannya mbak D Makannya kalau yang 2 ini Lagi belajar Makan Kepala ayam Tapi kalau yang atas Masih belajar Apa masih makan Pikus Makan Pikus gitu ya Boleh pegang gak Lepas Boleh Yang ini tadi Jenis yang Corn snack Iya Cantik banget Raya warnanya Iya Asli dari Amerika Amerika seluruh Kalau untuk harganya nih mbak D Yang ini Kalau yang ini Harganya sekitar 1.200.000 1.000.000 Lebih gini ya Kalau untuk yang 2i Yang untuk melurus Hivalmino Hampir 3.000.000 3.000.000 Yang ini Itu ya Sekitar 600.000.000 Jadi juga mahal-mahal Terus harus selaten Makannya juga Kepala ayam Tikus Tadi burungnya berapa Puyuh 15 ya Satu ekor Tadi ada 3 ekor Kalikan sendiri Keluarin uang berapa Itu berarti ya Itu sudah Dibikir Belakang aja Pokok ujungnya Selaten Mau tanya nih Ceritanya kok Pelihara ular Ini kan Habisin biayanya Juga cukup banyak Untuk pembeliannya Udah banyak banget Apalagi buat Makannya setiap hari Uangnya itu dari mana Nabung dong Kan saya kan Trajin menabung Jadi Kalau mau beli sesuatu Nabung dulu Baru beli Tidak membebani Gitu loh Pokoknya Pokoknya jangan Membebani Dan juga harus Selanjutnya Positif guys Kalau mau Nabung untuk sesuatu Dan untuk hobi Itu harus Selanjutnya Yang positif Niat juga ya Harus Agar tidak Cuma ada orang tua Tapi Orang tua juga Setuju kan Malah dukung banget Soalnya juga Sama-sama Suka kayak ular Oh Juga suka Enggak mbak Dea Agar Jadi Juga suka Kalau Selain mbak Dea Biasanya Yang handle Maksudnya Kalau mbak Dea Lagi sibuk Sihkan Kasih makan Ditip kasih makan Ke siapa Lebih ke papa Yang bantuin Papa Oh Jadi papa yang lebih Sentral Suka sama reptil-t reptil gitu Tapi kalau mama juga Enggak keberatan kan Tidak Cuma Ya takut Gitu lah Sudah pasti takut Gitu Kita bugang-bugang gitu loh Terus Takutnya digigil Tapi gimana Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Ini tiga ular Sama tiga burung Masih ada lagi Masih ada satu lagi Masih ada satu lagi guys Apaan tuh ya Mari kita lihat Ini sing paling wincah ya Dari tiga Paling Gerek Masih ada lagi Ada satu lagi Apa nih Ini adalah Gekko Gekko Apa nih Jantan Lupinat Jantan Jantan Gak siap kain ya Sudah Lagi mencari jodohnya Guys lagi mencari jodoh Ada yang minat Atau mau memberikan jodoh Dia jantan guys Perawatannya kan Gimana nih Kalau Gekko sendiri kan beda Dari Yang lainnya Kalau Gekko sih lebih simpel Karena makannya kan cuma jangkrik Terus kita kasih minum Gitu aja sih Tadi ada tiga ekor burung Lalu ada tiga ular Sekarang ada Gekko Gak dimarah ini mbak deh sama Sama siapa Sama kekasih hatinya Tidak punya Tidak punya Aman Jadi aman Aman Ini tolong ya Mas ini Dipromotin Daftar gak mas Daftar gak mas Ya mas Om Om Orang Papa mau daftar Papa mau daftar Tapi Gak Gak Gimana nih mbak Untuk Kita kan juga Masih Ada urusan lainnya Sedangkan Mbak Dia itu punya Tiga ekor buru Tiga ekor ular Sekarang masih ada Gekko Aku gak Centrok Sama kegiatan Lainnya Yang penting kan Kayak pagi Udah diurus semua, terus kalau misalnya saya mau main ya main, yang penting malam udah pulang, kasih makan lagi Jadi punya tanggung jawab untuk ini, jadi dia harus tanggung jawab, soalnya kan juga udah punya lewannya, udah dibeli, udah disayang, masa nggak ditanggung? Udah ambil keputusan buat liarin gitu ya, kuncinya itu telap tadi Jadi jangan asal beli terus dibiari gitu Oh, merawatnya nggak gitu lah Apa burung, ular, sama Gekoi kan beda-beda cara ngehandlenya gitu kan? Yang penting kalau burung kan setiap hari kalau makannya, kalau ular kan setelah diapo baru diberi makan Kalau ini kan juga setelah, mungkin hampir dua hari sekali baru diberi makan Oh, dua hari sekali ya ini jangkriknya? Jangkriknya habis dulu Bayangin guys, tiga ekor burung dengan satu ekornya itu 15 puyuh setiap harinya Lalu ada ular yang habisin apa tadi, apa aja, tikus, juga kepala ayam Ini Gekoi-nya juga dua hari sekali jangkriknya Jadi kita harus tahu jadwalnya, inget jadwalnya juga Kalau keumpaan bisa kau buat ini Oke, sekian Sebenarnya itu mudah gitu loh, punya tanggung jawab lah ya Mbak Dina Tanggung jawab banget, merawat gitu pokoknya Oke, sekian dulu Gerobot rumah kita hari ini, rumah Mbak Dea Kapan-kapan next time ke rumah siapa lagi ya? Ke rumah Dina, jadi kita next time ke rumah Dina Jadi sekian itu ya, peliharaannya Mbak Dea Buat teman-teman yang mau tahu juga gimana cara peliharanya Kita bisa cek di Youtube Satwa Nusantara Channel Di video-video sebelumnya udah banyak Banyak banget Cara nge-handle apa aja deh, dilihat aja Oke, sekian Dadah 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 Dadah